Seorang perwira Rusia bernama Lieutenant Colonel Albert Karimov, 39 tahun digabarkan kukur dalam pertempuran di Ukraina. Ia menjadi kolonel Rusia ke-41 yang tewas selama operasi militer khusus. Lantas siapa sosok Albert Karimov? Dikutip dari tribunews.com pada Jumat 13 Mei 2022, Karimov merupakan perwira pasukan khusus yang sangat disegari di intelijen militer GRU. Diketahui GRU merupakan badan intelijen Rusia yang paling rahasia. Tewasnya Karimov disebutkan tidak lepas dari peran Amerika Serikat membantu Ukraina, termasuk menargetkan para petinggi Putin. Informasi terkini pemakaman Karimov digelar di desa Tirliansky di wilayah asalnya Baskortostan pada hari Kapis 12 Mei 2022. Sebagaimana informasi sebelumnya, Rusia telah kehilangan anggota militer seniornya. Menteri Pertahanan Inggris Ben Welles mengatakan bahwa sejauh ini ada 15 ribu tentara Rusia telah tewas. Tak hanya itu, Rusia juga kehilangan banyak kendaraan militer dan senjata. Ada lebih dari 30 kendaraan lapis baja Rusia hancur dalam serangan balik Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan dinantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!